Saudara, Partai Amanat Nasional mengajukan bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum secara serentak, Jumat sore 13 Mei 2023. Pada pemilu mendatang, panoptimis untuk dapat meraih kursi di legislatif karena diisi oleh kader baru yang milenial. Partai Amanat Nasional secara serentak mengajukan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi, Kabupaten Kota di Kalbar, termasuk Kota Pontianak dan Kabupaten Kubur Raya, Jumat sore 12 Mei 2023. Dalam proses pendaftaran seluruh berkas dinyatakan lengkap. Panoptimis bisa memenangkan pemilu 2024 mendatang. Untuk DPD, Pankota Pontianak menargetkan 6 kursi dan beberapa kursi akan ditempat di kader perempuan. Sementara untuk Pankubur Raya ditargetkan 7 kursi. Alhamdulillah, pada sore ini, PAN sudah menurut syarat 100% untuk calon 45 orang. Untuk Kota 30%, PAN melebihi 30%, menurut syarat 100% untuk calon 45%. Dan perlu saya sampaikan juga, sesuai dengan surat DPP, PAN nomor 060, apapun sistem pemilu yang dikeluarkan MK, PAN menggunakan sistem suara terbanyak. Binti-binti lah, ada wajah lama, ada wajah baru. Dan ada petarung-petarung yang luar biasa. Kata orang bilang, kemarin belum beruntung, hari ini maju lagi. Dari kelima partai yang mengajukan daftar bakal calonnya ini, empat partai yang kita terima. Satu kita kembalikan dulu, sementara untuk ada beberapa yang perlu diperbaiki. Jadi kami masih menunggu konfirmasi, kalau hari ini totalnya tiga partai, berarti masih ada lima pasparpol yang belum melakukan pendaftaran. Pengajuan pacalek ke KPU berakhir pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, Minggu 14 Mei 2023. Jika pemberiawan RUY TV mewartakan.